Itu nanti yang akan kena itu? Banyak apa sedikit? Ya, itu nanti akibatnya akan banyak korban dan ini di penghujung tahun ini akan banyak sekali akan ada besar-besaran angin ting-beling ataupun yang dinapakan dengan renak itu. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu nanti daerah atau kota mana itu yang dilewati tornado itu? Ya, itu Jawa bagian utara itu dek. Itu dekatnya Surabaya. Maksudnya dengan Sidoarjo? Ya, itu dia karyatnya makan itu dia. Nanti ke timur, bagian utara buntul usaha. Apakah Surabaya nanti cipada persenangan itu? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, walaikum villlah, walaikum invadilairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan tidak kekurangan sesuatu apapun dan dimudahkan segala urusannya bagi yang beragama lain salam rahayu rahayu sejahtera selalu dan untuk telur-telurku semuanya yang berada dimanapun di Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan di luar pulau atau di luar negeri semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan rezeki yang halal, barokah, melimpah serta permutma dunia akhirat dan yang sakit semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan bisa beraktivitas kembali seperti sediakala pada semataan ini nanti kita akan berinteraksi sama keempat yang dari kayangan ini kan mulai musim masuk musim apa ini musim penghujan nanti kita akan tanya-tanya tentang seputar apakah di Jawa Timur ini akan ada terjadi rencana atau apa nanti kita juga beritahu coba nanti kita hadirkan aja gaib yang ada di kayangan nanti kita akan tanya-tanya sudah siap Mas Mas mediatornya juga sudah siap kita akan langsung mulai saja ini saja ini ya yang mengetahui tentang keadaan Jawa Timur saat ini hadir ke dalam jasa hujur kuasai seluruh tubuhnya seluruh kita suaranya seluruh kuasai masuk seluruh penuh penuh banyak masyarakat 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jadi mohon maaf sudah mencapai ya saya dari kayangan kalau boleh tahu dari golongan apa ini saya dari golongan kalau boleh tahu kayangan lapis berapa saya berada di kayangan lapis yang kenan saya mohon maaf berapa Tidak mengganggu yang saya mohon maaf saya tidak punya jamuan apapun yang ada di sini ini tidak ada ini mohon maaf dengan panjenengan saya hadirkan di sini ada sesuatu yang saya tanya terima kasih telah menonton! Tidak mengganggu yang terima kasih telah menonton! 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 Kami marah mencuti praudin, itu nanti kekuatan yang sangat besar, agar menjabut persis kembali dari wadidin. Maka itu artinya seperti 2 oktibulium biasa? Ya, itu yang manusia sebut sebabnya internatur. Ya, itu kekuatan yang sangat besar sekali. Ya, itu kekuatan yang sangat besar sekali. Ya, itu kekuatan yang akan kena itu. Hanya apa sedikit? Ya, itu nanti akibatnya akan banyak kurban dan banyak rumah-rumah yang akan ropoh nantinya. Diterjang oleh angin yang disebut sebagai tornado itu, Den. Apakah anginnya nanti merata atau yang besar itu maksudnya? Ya, tidak, Den. Itu ada jurnya sendiri itu nanti. Yang paling besar ada di kira utara ini. Utara-utara itu lainnya. Ya, itu lainnya. Ya, itu lainnya nanti. Jawa bagian selatan yang ada di kira utara ini. Di kira utara ini. Itu juga masalah sekali. Bahkan ini kan diperintah itu kemarin di bulu majang atau apa itu puting beliung itu memang ngamuk di sana. Ya, itu. Seperti itu nanti, Den. Itu sering dilewati. Yang kecil-kecil seperti itu. Ya, itu nanti ya. Yang besar nanti, Den. Ini di penghujung tahun ini. Akan banyak sekali. Akan ada besar-besaran. Angin ting. Beling ataupun yang dinapakan dengan tornado itu, Den. Kau boleh tahu ya, Mama. Kau boleh tahu. Berarti daerah atau kota mana itu yang dilewati tornado itu? Ya. Itu Jawa bagian utara itu, Den. Itu dekatnya. Dekatnya Surabaya. Maksudnya dengan Sidoarjo? Ya. Itu daerah yang dinamakan itu, Den. Nanti ke timur bagian utara. Bentuk salak. Apakah Surabaya nanti juga terkenal itu? Hanya sebagian sekiri, Den. Yang paling besar nanti itu. Yang kami lihat. Itu daerah yang dinamakan. Yang pencerahan katakan tadi. Sidoarjo itu, Den. Tapi kalau untuk kota-kota lainnya. Ada tornado atau puting beliung biasa? Nah, itu nanti. Bukan puting beliung. Hanya angin. Memang besar, tapi tidak membahayakan, Den. Ada hujan angin, Den. Hujan badai. Itu dalam waktu dekat ini atau maksudnya? Ya. Ini sudah akan mendekati, Den. Sudah sangat dekat. Ya. Jadi selain itu apakah akan ada atau gunung meletus atau banjir bandang atau apa? Yang paling banyak. Itu adalah banjir yang sangat besar, Den. Sungai-sungai. Itu nanti akan meluap airnya, Men. Apakah hujan nanti ini, kalau menurut penglihatan banjir dengan ini, akan besar atau hujannya sedang atau kecil gitu untuk tahun-tahun ini? Ya. Kemungkinan besar. Itu nanti akan terjadi di akhir tahun ini, Den. Hujan itu. Oh ya. Hujan besar, Den. Hujan yang sangat besar itu akan terjadi, Den. Ini sudah memurahi, Den. Kalau untuk seperti banjir, apakah nanti juga akan menelan korban atau tidak? Ya, tapi hanya sedikit, Den. Korban jiwa juga ada. Emang ada, Den. Di sebagian sebelah utara Jawa ini. Yang banyak korban apa materi? Ya. Rumah-rumah akan menggelam. Itu sudah biasa, Den. Oh. Apakah itu semua terjadi itu? Apakah ada hubungannya dengan manusianya? Atau memang itu sudah? Alam ini gimana? Ya. Tidak. Itu sebagian besar adalah ulah dari kelakuan. Tapi dari manusianya. Tidak. Itu seperti apa yang bisa membuat semuanya? Tidak. Itu para manusia. Tidak. 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 yang ingin membutuhkan sesuatu yang secara singkat dan tapi kan semua mereka itu kan tahu-tahu bahwa ini barang haram ini barang halal tapi kok tidak takut itu gimana Iya mereka sudah itu biarkan mereka menganggap itu suatu hukum yang ringan dari siapa pencipta dan itu suatu yang kenapa aktivitas ekonomi yang saat ini dan harus begitu mereka menganggap itu salah satu juga penghalang doa kita dengan mengikuti aturan-aturannya agar nanti selamat di dunia sampai di akhir dan Oh ternyata riba itu juga bisa mendatangkan bencana juga iya deh sudah sudah terjadi banyak contohnya yang yang lalu-lalu yang sudah-sudah sudah banyak sekali jadi bukan hanya sekedar penghalang doa kita kobel saja ya Iya benar sekali Den itu hanya akan mengakibatkan suatu balak penyakit bagi yang melakukan riba Den apa mungkin orang sekarang takut dengan makanan dan haram tapi tidak memikirkan bagaimana cara mencarinya uang itu kalah atau iya benar sekali Den benar mereka ingin untungnya sendiri Den enaknya sendiri Oh begitu bahkan hidup di berita-berita itu banyak juga yang hujan es itu ya ada itu Den tidak lama itu ada kejadian Den itu termasuk suatu balak bencana Den oh begitu iya jadi kalau untuk seperti bencana apa itu sebenarnya ada cuma yang membuat lebih para laki itu karena ulah manusia itu sendiri iya benar sekali Den Jikalau manusia itu banyak yang melakukan peribadatan mengikuti aturan sang pencipta mereka negeri ini Den akan kemari para jinawa Den akan tertata dengan baik juga Den kalau kita agar bencana itu benar tetap berjadi tapi seenggak-enggaknya berkuranglah tidak harus yang parah gimana cara untuk kita mengatasinya ya itu Den harus segera melakukan pertobatan bertobat dengan susu oh sungguhnya kepada sang ilahi Den dan banyak melakukan sedekah Den Oh itu adalah obat dari segala musibah Den berarti hanya dua itu saja ya Benar sekali Den ya udah terima kasih banyak atas yang disampaikan atau apa apabila saya menghadirkan banjir dengan kurang sopan atau tidak memberikan apa-apa mohon mohon dimaafkan ini tidak ada apa-apa ini ya Iya saya sungguh berterima kasih sudah dihadirkan Den apabila banjir dengan ingin kembali ke tempat banjir dengan kembali maksud saya akan bantu keluarkan dari jasad yang mediator ini dan saya hantar lagi ke tempat banjir dengan dulu ya Den ya Den saya mohon undur diri Den Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya warahmatullahi wabarakatuh ya warahmatullahi wabarakatuh saya ada dalam jasad yang kembali ke tempat asal semua bekas semua efek marih Alhamdulillah ini tadi berinteraksi dengan keib yang dari kayangan berjalan dengan lancar dan saya tanya-tanya tentang seputar bencana di Jawa Timur katanya tadi darah Sitarjo Surabaya itu akan ada tornado untuk turut-turut semuanya yang ada di Sitarjo Surabaya di mana juga tadi buntung-turut semuanya hati-hati selalu waspada minta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala agar paling tidak berkuranglah bencana disana dan saya juga doakan agar semoga semuanya sahabat-sahabat semua yang disana dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kalau terjadi bencana tidak separah yang seharusnya terjadi bisa berkurang semoga di dalam video ini bisa diambil nikmah dan manfaatnya apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa tak lupa dari salah dan dosa dan dari kami saya akhiri sekian selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih